Dan bisa dibilang game ini membuat banyak banget anak Indonesia bisa bahasa Jepang Dan seperti yang kita tau akhirnya Jepang tuh menjajah beberapa negara-negara ya termasuk Indonesia Top 5 anime yang terinspirasi dari kisah sejarah asli yang wajib banget dan seru buat kamu tonton Memang ya akhir-akhir ini tuh banyak banget anime tentang isekai atau tentang MC yang overpower Nah jujur aku agak-agak capek ya melihat plot-plot repetitif seperti ini Nah menurutku anime yang seru serta menjadi penyegar di masa gembar-gemburnya anime isekai saat ini Adalah anime dengan genre history atau kerajaan Karena selain mengenalkan kita tentang sejarah Menurutku anime ini tuh bisa menjadi pemacu buat kita tuh googling dan pelajari sejarahnya juga Tapi bang anime tentang kerajaan atau sejarah tuh bosen banget Gak punya kekuatan juga gak overpower Eits tenang gak semua anime soal sejarah atau kerajaan itu ngebosodin kok Dan kali ini aku udah ngumpulin anime yang diangkat dari kisah sejarah yang nyata Yang seru abis dan patut kamu tonton Ada apa aja? Kita lihat sampai habis Di peringkat 5 aku taruh anime dengan judul Sengoku Basara Diangkat dari game dengan judul yang sama Sengoku Basara mempunyai latar belakang pada periode Sengoku Jidai di Jepang Nah ini ada periode sejarah yang terjadi di Jepang Berlangsung dari pertengahan abad 15 sampai abad 17 Yaitu terjadi pada tahun 1467 hingga 1603 Ini adalah masa yang ditandai dengan perang saudara yang berkepanjangan Ketidakstabilan politik dan fragmentasi kekuasaan diantara berbagai klan samurai Anime ini membawakan tokoh-tokoh sejarah Jepang yang terkenal pada masa itu Di antaranya mungkin kamu kenal misalnya ada Date Masamune, Nomudaga Oda, bahkan Shigen Takeda Meski terinspirasi dari sejarah asli Namun kirita dalam game serta anime dari Basara ini tuh cukup banyak diubah dan agak dilebih-lebihkan Jadi kurang akurat secara sejarah Sehingga kamu jangan jadikan anime ini sebagai patokan pengetahuan kamu soal sejarah Jepang ya Anyway, Sengoku Basara tuh terkenal banget di Indonesia Karena gamenya yang ada di PS2 yang berjudul Sengoku Basara 2 Herois Dan bisa dibilang game ini membuat banyak banget anak Indonesia bisa bahasa Jepang Karena bagi kamu yang belum tau, game ini tuh full bahasa Jepang Tapi pada masa itu anak-anak Indonesia bisa main ini dengan lancar Meski mereka gak tau bahasa Jepang itu seperti apa Oke, kita lanjut ke anime selanjutnya Anime top 4 berjudul Uro Ni Kenshin atau Samurai X Nah, anime ini berlatar belakang pada era Meiji di Jepang Era Meiji sendiri itu berlangsung pada tahun 1868 hingga 1912 Nah, bisa dibilang periode ini tuh penting banget dalam sejarah Jepang Karena banyak banget yang terjadi di masa ini seperti modernisasi, transformasi sosial, ekonomi, sampai politik juga Dan yang paling penting adalah revolusi penggulingan Shogun Nah, penggulingan Shogun Tokugawa ini membuat perpindahan kekuasaan dari Shogun ke Kaisar kembali Makanya era ini disebut sebagai era yang membawa Jepang ke era modernisasi Nah, pada periode ini Jepang tuh mengembangkan industri dan mulai terlibat dalam perdagangan internasional Di sini Jepang juga memperkuat posisinya tuh di dunia internasional Yang terlihat dari ekspansi militer Dan seperti yang kita tahu, akhirnya Jepang tuh menjajah beberapa negara-negara ya termasuk Indonesia Roroni Kenshin atau Samurai X ini berfokus pada cerita Kenshin Himura Seorang mantan pembunuh yang berusaha untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu Nah, Kenshin ini sebelumnya dikenal sebagai Himura Batosai Yang merupakan pembunuh terkenal pada era revolusi Nah, setelah perang selesai dia tuh akhirnya mulai berusaha untuk tobat Untuk kembali menjadi manusia seutuhnya dan membantu lebih banyak orang Dan akhirnya dia mengganti namanya sebagai Kenshin Serta membawa pedang dengan bilah terbalik Hal ini dilakukan untuk mencegah pembunuhan terjadi lagi Namun di masa-masa pertobatannya ini Kenshin tuh sering banget didatangin orang-orang dari masa lalu Yang membuat dia mau gak mau tuh tetap harus bertarung Dan apalagi orang-orang dari masa lalu ini tuh mengganggu Gak cuman Kenshin, tapi orang-orang yang dicintainya juga Makanya dia tuh mau gak mau tuh tetap harus berjuang gitu loh Nah, cerita anime ini tuh mengangkat tema penebusan, moralitas, dan dampak dari perang Serta menggambarkan perubahan sosial di Jepang Oh iya, by the way, anime ini tuh punya live action yang bagus banget Bahkan bisa aku bilang ya Dan kami para wibu tuh yakin banget Kalau live action dari Rune Rune Kenshin ini Masih menjadi film live action terbaik yang diangkat dari manga dan anime Kita lanjut ke anime nomor 3 dengan judul Golden Kamui Nah, Golden Kamui sendiri tuh diangkat dari manga dengan judul sama Yang ditulis oleh Satoru Noda Ceritanya sendiri berlatar belakang pada awal abad 20 di Hokkaido Yaitu setelah perang Russo dan Jepang Nah, pengetahuan singkat Perang Russo Jepang ini terjadi pada tahun 1904-1905 Ini merupakan konflik militer antara kekaisaran Rusia dan kekaisaran Jepang Yang terjadi di Asia Timur Terutama di Manchuria dan Korea Nah, perang ini tuh dipicu oleh persaingan kedua negara Atas pengaruh dan kontrol wilayah Khususnya di Korea dan Manchuria Nah, anime Golden Kamui sendiri akan fokus pada pembaran utama kita Yang bernama Saichi Sugimoto Saichi merupakan seorang veteran perang yang berjuang Untuk mencari harta karun yang hilang Nah, harta ini tuh terkait dengan suku Ainu Penduduk asli Jepang Dan mereka tuh punya peta tersembunyi Untuk menemukan harta karun tersebut Pada perjalanannya, Sugimoto bertemu dengan Asirpa Seorang gadis Ainu yang cerdas dan terampil berburu Dan akhirnya mereka bersama-sama berusaha untuk menemukan harta tersebut Sambil menghadapi berbagai rintangan Termasuk kelompok-kelompok lain yang mengincar harta Golden Kamui Golden Kamui sendiri memang populer banget Karena kisahnya tuh unik Selain itu mempunyai action, drama, sampai humor yang menarik banget sih Dan yang paling penting adalah penggambaran Hokkaido yang realistis banget di masa itu Cerita dari Golden Kamui sendiri tuh punya banyak banget informasi seputar budaya Serta juga sejarah Jadi kamu wajib banget nonton anime yang satu ini Oke kita lanjut ke anime nomor 2 berjudul Arslan Senki Arslan Senki atau The Heroic Legend of Arslan Adalah anime yang diadaptasi dari novel karya Yoshiki Tanaka Nah anime ini menceritakan perjalanan karakter utama kita bernama Arslan Yaitu seorang pangeran muda putra dari Raja Andagoras ketiga dari kerajaan Pars Dan Arslan ini harus menyaksikan keruntuhan kerajaannya setelah diserang oleh raja dari Lusitania Dalam kekacauan tersebut, Arslan tuh terpaksa mewarikan diri dan berusaha untuk merobot kembali tatahnya Dan nanti dalam pertualangannya, Arslan tuh ketemu orang-orang yang loyal banget ke dia Dan orang-orang ini tuh dari suku yang beragam Termasuk Darium, seorang kesatria yang terampil Lalu ada Narsus, seorang jenderal yang jenis banget Dan Narsus ini tuh penggambaran Cukeliang ya sebenarnya Nah dalam perjalanannya, Arslan tuh belajar banyak hal Mulai dari kepemimpinan, moralitas, sampai tanggung jawabnya sebagai seorang raja Yang nantinya dia juga harus menghadapi konflik antar kekuasaan, tradisi, dan kemanusiaan Serta dia tuh berjuang untuk mendapatkan dukungan rakyatnya Nah menurutku kekuatan yang kuat banget dari anime ini adalah Bagaimana penggabungan aksi serta politiknya Yang memberikan pandangan dalam tentang perang serta perjuangan seorang raja Nah dari semua anime yang aku bahas disini, ini adalah satu-satunya anime fantasi Kenapa aku bilang fantasi? Karena dia tuh memang diangkat dari kisah sejarah, namun dari banyak sejarah Nah hampir semua latar di anime ini tuh menggambarkan era Persia kuno Dan karakter Arslan sendiri tuh sangat menggambarkan tokoh Sirus atau Kores Seorang raja dari era Persia yang terkenal karena menghentikan sistem perbudakan Karakter Arslan itu bener-bener mengcerminkan raja Kores banget sih Dan anyway, kalau kalian sadar artwork dari Arslan ini tuh mirip banget dengan beberapa anime Misalnya Fullmetal Alchemist atau Silver Spoon Alias penulisnya tuh sama, yaitu Hiromu Arakawa Oke kita masuk ke top 1 Anime terbaik yang menceritakan tentang sejarah dan kerajaan yang pernah aku nonton Berjudul Kingdom Nah berbeda dengan beberapa anime yang tadi aku udah bahas Kebanyakan itu dari sejarah Jepang Anime Kingdom ini mengangkat kisah dari sejarah China Kingdom adalah anime yang diadaptasi dari manga karya Yasuhi Sahara Dan ini adalah anime yang beratur belakang pada period wearing stage di Tiongkok Ceritanya mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Sin Yang bercita-cita menjadi seorang jenderal besar dan menyatukan Tiongkok Namun Sin ini adalah seorang budak yang tumbuh dalam kondisi sulit Tetapi ia memiliki mimpi yang besar untuk menjadi seorang pejuang dan mengubah nasibnya Nah suatu hari Sin ini gak sengaja ketemu seorang pangeran bernama Eisei Yang kelak akan menjadi kaisar Sin Nah akhirnya Sin ini akan bergabung untuk merebut kembali tahta Dan menyatukan negeri-negeri di China Nah kekuatan dari anime Kingdom ini ada dengan penggambaran pertempuran yang strategis Intrik politiknya serta penggambaran karakternya tuh dalam banget sih Nah kita membahas sedikit tentang sejarah China yaitu Waring State Atau zaman negara berperang Ini adalah periode dalam sejarah China yang ditandai oleh kekacauan dan persaingan antara berbagai negara kecil Yang terjadi setelah runtuhnya dinasti Zhou Barat Dan perang ini tuh dilakukan oleh tujuh negara ya yang ada di daratan China Nah negara-negara ini akhirnya berperang untuk memperluas wilayah dan kekuasaannya Dan masa ini adalah salah satu pemicu berkembangnya ilmu politik Sampai ilmu strategi perang serta filosofi di China Nah periode ini penting banget karena perang inilah yang membentuk China menjadi negara yang sebesar sekarang Pengaruhnya tuh besar banget ke struktur sosial serta politik di China Dan makanya anime ini tuh unik serta menarik banget buat ditonton Meski mungkin kalau kita ngomongin sejarah China kebanyakan dari kita tuh tau ya tuh tentang sejarah Three Kingdom ya Yang terjadi sebelum Waring State ini Dan itu dia 5 anime yang bergenre history yang wajib banget kalian tonton Karena ini tuh menarik banget Karena memberikan banyak informasi serta menurutku yang paling penting lagi Membuat kita tuh pengen tau ya dan belajar lagi tentang sejarah-sejarah yang ada di dunia Khususnya Jepang dan China Dan anime ini bisa menjadi pemicu buat kita belajar banyak hal ya tentang sejarah Karena aku yakin sebagian dari kita tuh banyak yang gak tau ya Kalau berbagai hal yang terjadi di masa lalu itu yang membuat kita menjadi saat ini Sehingga makanya kalian wajib banget nonton anime-anime yang tadi sudah aku sebutkan oke Komen di bawah tentang 5 anime ini kalau kamu udah nonton Atau mungkin kamu punya saran tentang konten-konten kita selanjutnya Makanya jangan lupa subscribe dan follow akun ini Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye